Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Yuyusutisna meresmikan Skadron Udara 27 dan Skadron Udara 33 di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Skadron Udara 27 dan 33 nantinya berfungsi merespon perkembangan kekuatan pasukan Angkatan Darat dan Laut di wilayah timur Indonesia. Peresmian Skadron Udara 33 dilakukan di Pangkalan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan oleh Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI Yuyusutisna. Peresmian Skadron Udara 33 di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar ini tidak lepas dari upaya efisiensi aktivitas pergeseran pasukan tempur. Mengingat di Makassar terdapat beberapa satuan TNI lainnya, seperti Divisi 3 Kostrat dan Lantamal 6 TNI Angkatan Laut dan mendukung distribusi logistik serta mengantisipasi darurat bencana. Skadron Udara 33 ini nantinya akan menjadi Skadron Pesawat TNI Angkatan Udara pertama di Makassar, Sulawesi Selatan dengan alat utama persenjataan atau alutsista pesawat pengangkut berat. Pertama Skadron 27 di Tiang Angkut Sedang dan pada hari ini saya meresmikan Skadron Udara 33 di Makassar sini, Kabupaten Maros, di Lanut Sultan Hasanuddin dengan pesawat Hercules. Pemperlesmian ini atau pembangunan Skadron Udara 33 ini tentunya terintegrasi dan terinteroperability dengan pasukan darat maupun laut. Skadron Udara 33 bakal dilengkapi dengan 4 pesawat Hercules dan 71 personil yang terdiri dari penerbang, navigator dan teknisi yang didetangkan langsung dari Skadron Udara 31 di Lanut Halim Perdana Kusuma dan Skadron Udara 32 Lanut Abdurrahman Saleh dengan komando oleh Letkol PNB Agus Rohimad yang merupakan mantan komandan Skadron 32 Malang. Diharapkan dengan pembentukan Skadron Udara baru ini ada pemerataan kekuatan udara baik di wilayah barat, tengah dan timur Indonesia sehingga apabila ditemukan bentuk acaman dalam suasana genting yang mengganggu kedaulatan NKRI dapat ditanggulangi secara cepat. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, AY News melaporkan.